Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys Disini kita akan membahas alur cerita Manhua Manhua Mangga Bagi yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe-nya Dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur Aku juga ingin mengucapkan terima kasih Untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini Walaupun hanya 5 ribu sebulan Tetapi sangat membantu perkembangan channel ini Yang sering terkena dolar kuning Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini Kalian bisa sawer, link sawer ya ada di deskripsi Terima kasih banyak Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Guruku adalah seorang dewa Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya Atau kamu mencari lanjutan dari part ini Kamu bisa cek playlist di deskripsi Terima kasih Di part sebelumnya diperlihatkan Yang Ying Yun sudah membuat pil kecantikan yang dimana di uji oleh Liu Ling Ling yang jerawat Ternyata jerawatnya langsung hilang seketika Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya Di part selanjutnya diperlihatkan beberapa hari setelahnya Yang Ying Yun terlihat sedang bertapa di sana Di dalam buku kuno yang diberikan oleh guru Teknik pull up 5 elemen adalah teknik semacam teknik tradisional kuno Cina Teknik awal pelatihan yang termasuk gabungan dari serangan Pertahanan dari tubuh Ya jika bisa memahami semua isi di dalam ini Kedepannya kalau bertemu dengan orang yang merepotkan Bisa ada jurus sendiri Tapi memiliki kekuatan yang masih belum cukup sekarang Lalu Yang Ying Yun pun menyudahi pertapaannya Dan ia melihat kejam dinding Yang menunjukkan hari sudah malam Setelah pelatihan beberapa hari Akhirnya ada sedikit hasilnya juga sih Tapi Telepon dari Yang Ying Yun berbunyi Terus menerus Yang Ying Yun berpikir Sudah semalaman ini Yang menelpon siapa ya Ketika Yang Ying Yun mengecek teleponnya Ia pun sangat terkejut Dan di telepon itu terlihat Ada pesan dari Liu Ling Ling Liu Ling Ling berpesan Bahwa Liu Ling Ling sudah menceritakan kejadian kepada ayahnya Yang dimana pil kecantikan yang Yang Ying Yun buat Itu berkahsiat sangat luar biasa Bahkan ibu Liu Ling Ling pun mencobanya Dan dia sangat suka Dan esok hari Ayahnya Liu Ling Ling ingin mengundang Yang Ying Yun Untuk datang ke rumahnya Makan Dan sekaligus menanyakan bisnis Liu Ling Ling bertanya Apakah kau ada waktu untuk datang? Membaca hal itu Yang Ying Yun pun sangat semangat Tentu saja Yang Ying Yun ada waktu Aku ingat Kalau tidak salah Liu Ling Ling dari keluarga bisnis Sepertinya kesempatanku datang dengan sendirinya Terlihat keesokan hari yang cerah Di sana ada sebuah mobil yang melaju Ternyata Yang Ying Yun sudah dibawa oleh supir dari Liu Ling Ling sekarang Menuju kediaman Menuju kediaman Liu Ling Ling Supir itu berkata Ternyata tuan yang membuat pil kecantikan Dibicarakan Liu Ling Ling Adalah anak yang begitu muda Aku benar-benar saat kaget Yang Ying Yun menjawab Aku hanya sedikit mengubah resep obat Yang diwariskan oleh kakekku Terlihat mereka sudah sampai Di wilayah Liu Ling Ling Melihat hal itu Yang Ying Yun pun berpikir Meskipun tahu Kalau Liu Ling Ling dari keluarga bisnis Tapi tidak terbayang Bisa datang ke area villa termewah Di ibu kota kuno Sepertinya bisnis keluarga Liu Ling Ling Lebih besar daripada yang kubayangkan Lalu terlihat mobil itu masuk dalam rumah Liu Ling Ling Tuhan yang sudah sampai tujuan Silahkan turun Terlihat rumah Liu Ling Ling sangat besar sekali Membuat Yang Ying Yun pun terkejut Ini juga terlalu berlebihan Seketika terlihat Liu Ling Ling keluar dari rumahnya Menggunakan gaun yang sangat cantik Ia memanggil Yang Ying Yun Dan ia bertingkah laku berbeda hari ini Ia berkata Lama sekali sih kamu Yang Ying Yun Yang Ying Yun pun bertanya dalam hati Ada apa ini sebenarnya Dan Liu Ling Ling menggenggam tangan Yang Ying Yun Liu Ling Ling pun berkata Orang-orang sudah lama menunggumu Yang Ying Yun pun memerah mukanya Tetapi dari depan Yang Ying Yun Ada seorang pria berambut putih yang panas Melihat Liu Ling Ling dekat dengan Yang Ying Yun Yang Ying Yun pun berkata langsung Hei apakah kau menjadikanku sebagai perisai Dan mencari masalah untukku Liu Ling Ling menjawab Awalnya hari ini aku mengundang kau Lin Huan juga Tapi siapa yang tahu Anak merepotkan ini juga datang Tapi aku tidak menyukainya Terlalu mendadak Anggap saja sekarang kau sedang menolongku Terlihat pria berambut putih itu Ternyata cemburu Ia mendorong Yang Ying Yun Hei Liu Ling Ling Meskipun kau tidak ingin melihatku Tapi juga tidak perlu mencari orang miskin ini Untuk membuatku kesal Kau lihatlah baju murahannya 100% orang lemah Apa bagusnya dibandingkan dengan aku Liu Ling Ling pun langsung berteriak Kau sendiri juga siapa? Aku mau mencari pacaran bagaimanapun Tidak ada hubungannya denganmu Melihat hal itu Yang Ying Yun pun berakting Yang Ying Yun layaknya sebagai pacar dari Liu Ling Ling Ia berkata Sayang Hanya seekor anjing penjilat saja dia Yang tidak bermoral Tidak perlu kesal Yang Ying Yun juga berpikir Orang lemah juga bisa mengesalkan anjing penjilat Sepertimu loh Pria rambut putih langsung kesal Dan ia meninju muka dari Yang Ying Yun Dasar bocah Bilang aku anjing penjilat Mencari mati Liu Ling Ling pun memberitahu Bahwa dia adalah Ho Yao Dari sekolah seni bela diri Hati-hatilah Ternyata orang itu bernama Ho Yao Kita panggil saja Ho Yao Tetapi Yang Ying Yun bisa menghindari pukulannya dengan mudah Yang Ying Yun pun berpikir Setelah aku berlatih sedikit teknik pull up Lima elemen pukulan orang biasa di mataku Seperti gerakan pelan saja Melihat hal itu Ho Yao Di sana menyengir Eh lumayan juga kau ya Makanya Liu Ling Ling suka denganmu ya Tapi nantinya yang Liu Ling Ling akan lihat Adalah kau yang babak belur di tanganku Tetapi Yang Ying Yun segera menamparnya dengan mudah Apakah aku ada salah bilang? Melihat hal itu Semua teman-teman dari Liu Ling Ling Beserta Liu Ling Ling pun terkejut Ho Yao menggertak Kau Beraninya kau menamparku Ayahku sendiri saja belum pernah memukulku Tapi Ada seorang pria keluar dari rumah Liu Ling Ling Ternyata dia adalah ayah dari Liu Ling Bernama Liu Sanhai Hei anak muda sekalian Kenapa tidak masuk ke dalam? Di luar sana sedang apa memangnya? Semua orang pun merasa canggung Halo Paman Liu Tetapi Yang Ying Yun menyadari sesuatu hal Ia berpikir Dari tadi aku sudah menyadarinya Mengamati secara diam-diam Di lantai atas Takut masalah menjadi besar Baru keluar memberikan bantuan Sepertinya ingin menguji dan mengamati aku dulu Orang ini ada sedikit berencana Dan tidak bisa diprediksi Ternyata selama ini Ayahnya dari Liu Ling Ling Mengamati Yang Ying Yun Terlihat Yang Ying Yun dan yang lainnya Sekarang masuk dalam rumah Liu Sanhai Ayah dari Liu Ling Ling Tetapi Ho Yao disana pun masih kesal Yang Ying Yun pun berpikir Benar-benar orang ini merepotkan Masih belum merasakan jarak kemampuan kita Pantas saja Aku sedikit paham perasaan Liu Ling Ling terhadapnya Terlihat di meja makan kediaman Liu Sanhai Disana ia menyambut tamu yang datang Kesempatan jarang para teman sekelas datang Bertamu ke rumah kami Kalian boleh makan dengan tenang Tidak perlu sungkan Lalu terlihat mereka semua pun makan di meja makan secara bersama-sama Diperlihatkan mereka semua sudah selesai makan Liu Sanhai pun berkata Kau pernah menolong anakku Liu Ling Ling Aku juga tidak akan menganggap kau orang luar Perjamuan makan ini Anggap saja sebagai tanda terima kasihku sebagai seorang ayah Mendengar hal itu Yang Ying Yun pun sangat bahagia Ya hanya saja kebetulan bertemu saja saat bekerja itu Memberikan pertolongan itu sudah seharusnya dan biasa Liu Sanhai menjawab Haha kau terlalu rendah hati Oh iya istriku dan Liu Ling Ling sudah pernah memakan pil kecantikan Memang efeknya terlihat barang yang begitu bagus Kalau bisa diproduksi itu sangat luar biasa bagusnya Woyao pun disana terkejut Pil kecantikan yang dirumorkan itu Yang bisa 5 tahun lebih muda setelah makan Aman Liu kau dapat dari mana Dengar dari Liu Ling ini sekarang harganya mahal Susah dibeli dan sangat langka ya Yang Ying Yun menjawab Haha tidak kok tidak berlebihan seperti itu Tetapi Woyao disana pun malah berkata Sudah giliranmu untuk berbicara kah Kau yang begini juga bisa berdiskusi dengan pil kecantikan dengan kami Ini adalah obat kesehatan level tinggi Yang baru saja dibuat oleh master obat tradisional tersembunyi di masyarakat Hanya kami yang berada di kalangan ini Bisa mengetahuinya Orang lemah seperti mu tahu apa sih Tapi teman dari Liu Ling semuanya pada ketawa Kemudian sebelum aku datang sudah memeriksa yang Ying Yun ini Dari keluarga miskin Ada seorang nenek dan adik perempuan saling bergantung padanya Ayah saat melakukan misi sebagai tentara sudah menghilang juga Sekarang biaya sehari-hari bergantung dengan pekerjaan magang Bagaimana kau dengan kami yang di kalangan ini bisa makan bersama cepat pergi saja Tetapi ayah dari Liu Ling pun marah Hei sudah lah sudah cukup menggertaknya disana Membuat semua orang terkejut dan kaget disana secara terdiam Dan ayah dari Liu Ling ini berkata Anak muda ini yang meneliti pil kecantikan Kenapa dia tidak bisa makan dengan kita Dan juga dia pernah menolong Liu Ling Ling Jika kau menuturkan kata tidak baik kepadanya Jangan menyalahkanku tidak memberi muka kepada keluarga ku Kuyao pun disana terkejut Apa? Ternyata pil kecantikan kau yang menelitinya ya? Tapi meskipun kau yang menelitinya Memangnya kenapa? Liu Ling Ling dan aku ada ikatan pernikahan dari kecil Sejak generasi kakek tidak mungkin menyingkirkannya Tetapi Liu Ling Ling pun menjawab Saat itu aku baru berumur 11 tahun Siapa yang paham hal begituan Tidak bisa dihitung Lalu ia bertanya pada ayah dari Liu Ling Ling Ah Paman Liu Kamu tidak mungkin tidak mengakuinya bukan? Paman Liu menjawab Saat itu aku sibuk bekerja Liu Ling Ling saat itu dibawa oleh kakeknya Aku tidak tahu tentang pernikahan ini Teman-teman dari Liu Ling Ling yang bernama Lin Huan Dan juga Bebe berkata Yang Ying Yun baru seorang mahasiswa saja Sudah ada pencapaian begitu tinggi di pengobatan Kau yang selain punya uang Punya apa lagi? Aku lihat Yang Ying Yun dengan Liu Ling Ling Baru sepasang yang cocok Dan serasi sekali Mendengar hal itu Hu Yao pun kesal Kakak kalian Kalian sudah tidak bisa menghormatiku Bahkan berkelompok dan mertawaiku Sekarang pokoknya Sudah sampai waktu perjanjian 10 tahun yang lalu Aku Hu Yao akan menjadikanmu istriku Semua orang pun kaget Jangan-jangan Kamu itu mau Yah betul Mulai hari ini Liu Ling Ling adalah tulanganku Hu Yao Aku mau kawin lari dengannya Namun Yang Ying Yun menampar wajahnya Hei kawin lari apanya Jangan terlalu banyak baca novel Apa masih tidak paham jika keluarga Liu tidak bersedia sekarang Karena dipermalukan seperti itu Pada akhirnya Hu Yao pergi dari kediaman Liu Sanhai Ah Yang Ying Yun Kau ya Sial Perjamuan makan ini tidak makan juga tidak apa-apa Dan ia berpikir Kalau bukan Liu Sanhai Yang mendukungmu Aku tidak akan membiarkanmu Terlihat Liu Sanhai pun berkata Pada Yang Ying Yun Hei anak muda Jangan menyalahkannya ya Kita lanjutkan makan saja Selesai makan kita bahas tentang kerjasama kita Dan ia berpikir Ternyata Yang Ying Yun ini menghadapi kekuatan kekayaan Dengan begitu berani Di masa depan pasti akan menjadi bibit dunia bisnis yang baik Dan terlihat di malam hari Dua jam kemudian Mereka mengobrol di sana Ya sudah baiklah Aku hanya bertanggung jawab di teknik Keluarga Liu akan memberikan semua bahan dasar Dan tempat kemudian penjualan Kita bekerjasama dengan pembagian 70% dan 30% Kau Yang Ying Yun dapat 70% dan keluarga Liu 30% Bagaimana menurutmu? Ya sepakat Jawab Yang Ying secepat itu Karena Yang Ying Yun tahu kesempatan tidak datang dua kali Liu Sanhai pun berkata Haha bagus Di dalam adalah dokumennya ya Kau lihat dulu Kalau tidak ada masalah langsung ditandatangani saja Dan dokumen itu diserahkan pada Yang Ying Yun Yang Ying Yun membaca dokumen itu Dan ia berpikir Hmm tidak boleh campur tangan di penjualan Hanya boleh dijual oleh keluarga Liu Modal penjualan tidak akan dipotong dari pembagian keuntunganku Sepertinya kepercayaan keluarga Liu terhadap pil kecantikan aku sangat tinggi ya Yah kontraknya tidak bermasalah Lalu setelah ditandatangani Ia pun menyerahkan dokumennya lagi Liu Sanhai berkata Hei anak muda Di dalam juga ada rumah kosong di area kota Anggap saja ya ini tandatangan Terima kasih kau yang sudah menolong Liu Ling Ling Dengar-dengar kau masih sewa rumah kan Dengan adanya rumah ini kau bisa lebih mudah ke universitas Liu Sanhai memberikan rumah kepada Yang Ying Yun untuk ditempati Supaya Yang Ying Yun tidak menyewa rumah lagi Yang Ying Yun pun berterima kasih banyak kepada Liu Sanhai Ayah dari Liu Ling Ling Terima kasih banyak pokoknya paman Liu Dan ia pun sangat senang hari ini Akhirnya jalanku mengubah nasibku sudah mulai hari ini Diperlihatkan satu bulan kemudian Terlihat Yang Ying Yun bersama dengan Liu Shiki Yaitu teman masa kecilnya Yang Ying Yun pun berkata Bagaimana Liu Shiki Aku sudah pernah bilang bukan Untuk membangun kerajaan bisnis denganmu Bagaimana aku tidak membohongimu kan Disini adalah langkah pertama dari permulaan kita Liu Shiki menjawab Ternyata pil kecantikan yang kau teliti Dan buat itu bisa menjadi populer ya Sampai-sampai sekarang sudah mulai dengan lelang baru Bisa mendapatkannya Benar-benar hebat Yah pil kecantikan Hanya sebagian saja Aku masih punya banyak barang yang lebih bagus lagi Kalau tidak bagaimana bisa berani membuka perusahaan denganmu Tetapi ponsel dari Yang Ying Yun seketika berdering Dan ia mengangkatnya Ternyata dari Liu Ling Ling Liu Ling pun berkata Hari ini bukannya bilang mau pergi beli mobil ya Mana orangnya Eh iya nih sudah di perjalanan Sebentar lagi sampai Ternyata Yang Ying Yun ingin membeli mobil Tetapi ia lupa hari ini Lalu terlihat titik penjualan mobil Mewah keluarga Kian Di sana Liu Ling Ling bersama dengan Lin Huan sudah menunggu lama sekali Sudah menjadi jotawan Bisakah tepat waktu? Haha Tadi ada macet sedikit di jalan Liu Ling pun memperkenalkan Hey Bebe Ini adalah titik penjualan keluarga mu kan? Kau bantu Yang Ying Yun pilih salah satu mobil ya Ternyata teman dari Liu Ling Ling yaitu Bebe Keluarganya mempunyai soru mobil Bebe pun berkata Boleh Yang Ying Yun kau ingin model seperti apa? Dan harga yang berapa? Yang Ying Yun menjawab Hmm modelnya aku mau yang keren Dan harganya sekitar 1 miliar lebih Yang Ying Yun juga berpikir Demi mengembalikan martabatku Aku mengeluarkan sedikit dana juga tidak apa-apa lah Tetapi Liu Ling Ling pun malah berkata Kalau mau membeli Belilah yang lebih bagus Hei Bebe Kau pilih saja model yang harga 4 miliar Terkejut seketika Yang Ying Yun mendengar hal itu Apa? 4 miliar untuk beli mobil? Ya tidak perlu bicara lagi Aku akan membantumu bayar kalau tidak cukup duitnya Bebe disana sangat senang Karena keluarganya berhasil menjual mobil 4 miliar Hei tidak ada masalah sih Aku sudah memesan dengan paman ketiga Tapi barangnya baru bisa sampai besok ya Yang Ying Yun bertanya 4 miliar terlalu mahal bukan? Hei dengarkan aku saja jawab Liu Ling Ling Dengan nilai hargamu menyetir mobil yang bagus Memang kenapa sih? Dan terlihat Lin Huan ternyata ingin membeli mobil juga Di temannya yaitu Bebe Setelah melihatnya Aku juga ingin membeli juga Ayo kita pergi lihat-lihat dulu yuk Boleh kau ingin membeli seperti apa? Ya Lin Huan setelah beli Kita pergi jalan bersama-sama ya Melihat hal itu Yang Ying Yun pun sangat heran Apakah ini dunia orang kaya ya? Seenaknya membeli mobil Tetapi ada yang memanggil Yang Ying Yun Ternyata dia adalah Lily Mantan dari Yang Ying Yun Oh lama tidak berjumpa Sekarang sudah ganti profesi ya kau Menjadi sales mobil Yang Ying Yun menegaskan Bahwa ia kesini datang untuk membeli mobil Bukan bekerja sebagai sales mobil Tetapi Lily tidak percaya dan menertawainya Haha apakah tau ini mobil apa? Bisa membelinya hanya pemagang sepertimu Tetapi ada om-om datang disana Sayang siapakah ini? Lily memperkenalkan Ya ini adalah mantan pacar Queen dulu Yang miskin itu seuniversitas Yang pernah aku ceritakan kepadamu Yang dulunya pernah bekerja di bar Ternyata om-om ini adalah pacar dari Lily Om-om itu memperkenalkan dirinya Aku bernama Zedding Kepala bagian personalia Departemen Investasi Asing Tianyang Jika kau dengan Lily ada teman sekelas universitas Semoga kau bisa ya Menghadiri acara pernikahan kami di tanggal 10 Dan kemudian Untuk mobil ini yang tidak bisa kau beli seumur hidupmu Kami akan membelinya untuk pergi bersenang-senang loh di malam ini Lily terlihat sangat bahagia Karena om-om pasangannya ini sangat kaya raya Haha iya betul Dia pasti sangat kesal Tetapi Yang Yun pun melihat ke arah bau perut dari om-om itu Kenapa bisa ada bau keruh di selangkangannya ya Masih mau bertempur dengan bersenang-senang Ternyata hanya ayam lemah Dan Yang Yun langsung berteriak Paman botak Aku sarankan kalian lebih baik jangan pergi bersenang-senang Impotensi adalah penyakit Harus diobati dulu Lihat dari mukamu Sepertinya sudah 3 bulan Segeralah berobat ke dokter Mendengar hal itu terkejutlah mereka berdua Bagaimana dia bisa tahu Impotensiku Dan ia pun berkata pada Yang Yun Dasar Jangan hanya bisa ngomong saja Jika ada kemampuan Besok menyetirlah mobil mewah Dan membawa pacar hadir ke acara pernikahan Aku mau melihat pacarmu cantik apa memangnya Yang Yun segera pergi dari sana Aku akan hadir acara pernikahannya Hari ini memberikan selamat dulu Semoga kalian bisa bersenang-senang ya Dan itulah untuk part kali ini Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang Kita lanjut di next part lain waktu Dadah semuanya Bye bye Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini Dan jika kalian menyukai video ini Dan terhibur Jangan lupa untuk like video ini Dan komentar di bawah ya Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik Biar tahu channel ini Dan terima kasih sebesar-besarnya Bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi Semoga kalian sehat-sehat selalu Oh iya Jangan lupa cek playlist Mimin Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat Dan juga semoga kalian terhibur Sampai jumpa kita lanjut di video selanjutnya ya Dadah Bye bye Terima kasih banyak telah menonton Sub indo by broth3rmax